Kita tuh, we're so smart, we're so kreativist, tapi kita melihat pengguluhnya gitu When I respect that to my own self, better juga sih sebenarnya Kan banyak tuh, persentase mahasiswa terjeret pinjol itu lebih banyak daripada Eh mungkin malah, kan kita mau ngomong ini ya Pak ya Ini, coba, pengalaman kamu, kalau dapet penghasilan, coba Beberapa teman itu kayak, ayo lihat konser, lihat konser Yang tadinya, uang saya itu mau saya saving mungkin untuk investasi Atau saya tabung, akhirnya kayak, nah yaudahlah investasi atau tabungnya Nanti aja, lagian sama teman-teman juga, kapan lagi bisa pengguluh Akhirnya Selamat pagi teman-teman mahasiswa UGM Hari ini kita akan membahas banyak hal tentang literasi keuangan bagi generasi lainnya Acara ini adalah acara podcast Indonesia Emas, matching point, gede eksa Kerjasama sekolah bukasi, unitas gajah mandak, dan infobank digitalasi Banyak sekarang kita mendengar bahwa anak-anak murda ini katanya sih gemar berbelanda Generasi yang penuh buda-buda, ya kan, enggak mau mikir-mikir panjang Apa benar sih, bahwa anak-anak murda generasi gilinial Saya kenalkan namanya, Hepi, Hesda, dan Singpa Nah, kita akan membahas, benar enggak sih Hepi Baik Baik Sebenarnya Baik, perintah Andriam Ya, ya Saya dulu, saya sekarang berguluh Ria di Universitas Ketuladar di Departel 8 disini Cerisan aplotansi sektor publik Sebelum tahun ini, saya belajar di Universitas Ketuladar di Universitas Ketuladar di UK Terkait mengenai, benar enggak sih, generasi kita itu generasi yang suka belanja atau mungkin hidup atau semacamnya Mungkin terlihat seperti itu, dan if we reflect that to the other generation, mungkin generasi ini atau generasi yang atas Karena di era pergobongan yang sekarang ini, ya sama aja, mereka juga do the same thing Karena dengan apa ya, kayak akses yang begitu mudah dalam berbelanja, dan cuma di rumah saja Ya, kita bisa melawan itu dengan begitu mudahnya Dan, kalau bicara mengenai keterasi, saya mengenai teman-teman ini We call it as a Gen Z, and people also call us as a full-world combination We call it as a Gen Z, it means that we are so smart, we are so creative, but we are so creative When I reflect that to my own self, with a Gen Z, sebenarnya Cuman ya, it's a good thing, karena kadang kalau kita enggak keluarkan emosi kita Adinya kalau sekarang namanya mental issue, you know how, and itu ada salah satu hal yang lebih bad Jadi, kalau berbicara mengenai Gen Z, sekarang memang banyak hal lah Karena orang lain udah pada melek dengan tanya kaset Ya, betul, tetapi banyak tuduhan bahwa anak-anak muda, geras, dan lainnya itu membeli kesenangan Uangnya untuk kesenangan, ya Bisa? Ya Pak, sebenarnya Pak Nuhu, masyarakat keberdian atas hospital taring, yang sedang berkala di WISPAT, berkala di Universitas Gajah Mandat, khususnya itu untuk prodi pembangkat Pak Dan PAYA itu keberupakan mahasiswa program pasif dengan banguan diri Jadi, saya selain bersekolah atau berkampus sebagai mahasiswa, saya juga sebagai pegawai di banguan diri Nah, kalau saya sih melihat kalau Gen Z sekarang itu untuk gemar, berbelanja kesenangan itu apakah benar atau tidak? Itu 100% menurut saya bisa dikatakan benar dan juga enggak, gitu kan Kadang orang, anak sekarang itu berbelanja itu dengan dali, self-reward, mah Ah, enggak apa-apa deh, self-reward, gitu kan Ah, enggak apa-apa deh, masih banyak uang di sini, gitu kok Kadang mereka juga melakukan itu karena memang belum merasakan bagaimana sih susahnya mencari uang, gitu kan Dan juga untuk akses untuk berbelanja, kan sekarang sudah, perilakunya sudah online ya Pak, ya Sudah marah sekali untuk metode pembayaran pun juga sudah bisa pay letter dan lain-lain Itu akan mendorong sifat konsumtif dari mahasiswa itu sendiri, khususnya Kan banyak tuh persentase mahasiswa terjerat pinjol itu lebih banyak daripada, eh mungkin banget, kan kita mau ini ya Pak, ya Ada sampai pilih Iya, itu banyak banget Pak, untuk membeli kesenangan itu tadi Ada sampai menjual segala hal yang ada, tempat kos, ganti Tapi benar-benar, anak muda ini sekarang tidak suka menabung, tapi menghabiskan apa yang dia dapat, taruh urusan belakang tuh, kebanyakan Kalau generasi saya, generasi kolonial Kolonial Kalau generasi-nya kan Reuni eleggi Apa namanya,lebih banyak nog undo 2007 Tapi, benar enggak sih, mungkin kamu bisa jawab Kurang enggak, duitnya buat bese Affordable Mungkin merkenalkan dulu, saya Sintan Kepatulma dari sekolah Ketastib yang diterapkan ke penduduk Terkait hal tersebut, saya membenarkan karena dari lingkungan saya, dari teman-teman saya juga Beberapa dari mereka itu lebih senang spending untuk hal-hal seperti nonton konser, terus nonton di kafe, dan lain-lain Karena ada survei dari literasi nasional, sekitar 28 persen, masyarakat Indonesia membeli pengeluaran lebih besar Daripada mana? Itu kan besar kan? Dan tanya mana? Hanya 8 persen yang ditahu Nah, ini, coba pengalaman kamu kalau dapat penghasilan, coba, saya bikin ini ya Oh, ya, dengar apa Gimana, Obud? Sebenarnya, kalau budu saya dapat penghasilan yang lain, ya memang benar, sifat-benar memang dibikin habis gitu Cuman kalau sudah mulai dapat banyak juga tetap di setting, kalau untuk saya puan ini Karena saya juga anak accounting, anak ekonomi, kita juga sudah mulai balik dengan digital entrepreneurship Jadi, kita sudah mulai memahami hal-hal semacam itu, jadi kayaknya kita sudah mulai over Tapi kalau di other studies, majors kurang tahu, cuman kayaknya mungkin benar juga Kayaknya mereka selalu langsung mengatih sekarang kekut Terus ya pasti, sebenarnya tujuan podcast ini juga untuk hal itu kan, jadi kita berusaha bikin teman-teman itu lelek gitu loh Kayaknya jangan mengatih sekarang uang, jangan coba-coba, jadi harus di planning, terus juga ada maksud dan tujuan kenapa kita selalu melakukan uang Kan ada istilah sekarang ini apa, YOLO kan, you are the last one Ya hidup hanya sekali, sehingga hidup itu harus dipengkapi Kalau saya mati sekali, itu berkali-kali Gimana? Kalau saya sih sebenarnya, saya juga kadang YOLO juga sih pak Iya yang tadi saya sebut untuk apa namanya, self reward tuh nggak pahamnya, jadi cuma sekali gitu kan Gapapa ini nggak terlalu sering gitu, padahal sebenarnya kita ngomong nggak terlalu sering itu sebenarnya udah yang kesekian kalinya gitu kan Kita nggak sadar aja sama itu gitu Jadi misalnya, insya, begitu kan Gitu melakukan, nanti insya, dilap lagi Gak apa-apa, nanti masih bisa nampung nanti-nanti kayak gitu pak Tapi kalau saya sendiri itu sudah melakukan percanaan keuangan Seberapa persen untuk saya tambung, seberapa persen saya harus investasi, seberapa persen saya harus mengalokasikan dana saya ke kebutuhan darurat, seperti itu pak Jadi, financial planner-nya udah jalan dong? Sudah jalan, tapi kadang keluarnya di jalan, gak konsisten Tapi pikiran membuat financial planner tadi, itu dari mana kamu? Kalau saya sih awalnya Tapi itu hanya sebagian yang kecil Kalau saya sih awalnya memang nggak terlalu me-lag akan financial planner itu sendiri untuk manfaatnya untuk apa untuk saya juga gitu kan Tapi setelah saya masuk sekolah vokasi, saya belajar tentang apa itu financial planner Kan financial planner itu financial freedom kan? Iya Nah, saya jadi me-lag gitu Memang seharusnya kita tuh mengalokasikan dana-dana kita agar kebutuhan-kebutuhan mendesak itu Jadi kita nggak terlalu ini, apa namanya Nggak terlalu pusing gitu Misalkan kan kita kadang ada nih pak, tugas banyak nge-print Kalau misalkan kita memang sudah mengalokasikan dana kita untuk kebutuhan darurat dan untuk menabung dan lain-lain Sudah ada porsinya masing-masing Maka ketika kebutuhan yang tidak terduga itu akan datang, itu kita ya udah, kita nggak usah worry lagi gitu Jadi artinya udah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi Cuma memang rata-rata anak muda ini kan ada survei ya Katanya takut ketinggalan model atau trend kan Generasi Pumbo ini kan ada 40% kan Ada 40% pengguna social media ini ketinggalan, takut ketinggalan Nah sehingga dia apa saja itu dia lakukan Gak lakukan Ketinggalan zaman atau takut ketinggalan atau meninggalkan zaman Terkadang saya juga kayak formal gitu pak Misalnya kayak ada event-event kayak mungkin konser ke Jogja atau gitu kan Beberapa teman itu kayak ayo lihat konser, lihat konser Yang tadinya uang saya itu mau saya saving mungkin untuk investasi atau Saya tabung itu akhirnya kayak nah yaudahlah investasi atau tabungnya nanti aja Lagian sama teman-teman juga kapan lagi bisa pembunuh akhirnya Yaudah daripada aku kayak Saya ikut aja Tapi semenjak beberapa semester lalu Dengan adanya kayak financial planning dan lain-lain di pelajaran saya Saya gak udah kayak membatasi diri Harus ada berapa persen sih dari uang sapu yang diberi orang tua Kalau ditabung mungkin nanti ke sahar atau para eksadana Terisal berapa persen kalau untuk ditabung Kalau untuk ditabung saya 10% dari penghasilan saya pak Agak lumayan Dari di atas rata-rata surpi Kalau saya Ya seperti yang saya bilang Saya udah mulai cukup melek terkait pemahaman terkait financial Tapi saya belum ada alokasi yang Oh ini ada alokasi yang sekian persen Saya belum ada Karena belum ada pemasukan yang Ya Apa X gitu loh Nah cuman emang saya lihat Saya rasa kenapa orang-orang sekarang Dalam artian JNC itu mulai juga Banyak pengeluaran Karena mungkin juga JNC itu melihat Zaman sekarang itu mendapatkan uang juga Not that Bukan satu-satu lain yang susah gitu ya Ada banyak tersempatan Akses yang bisa kita dapatkan dengan muda Melalui kemajuan zaman Kayak baru aja kemarin Saya juga Istilahnya itu di-indorse gitu ya Salah satu platform Untuk memperkenalkan platform itu di sosial media Dan anakan the money for them Jadi gak sekedar gitu aja udah dapet uang Jadi Mungkin itu juga The balance that we have right now Yang kayak Orang mengeluarkan begitu muda Tapi ya disitu sih emang pemasukannya sekarang Sekarang itu mulai di Isi ga musik Isi ga musik Aduh apaan Betul Dan apalagi kalau sekarang masih setelah FOMO nya tuh sekarang juga gak cuma sekedar kayak Self-reworking ya Tapi juga FOMO nya tuh When we some one that is very active In academic for example That can ikut lomba ikut Kepanitian dan semacamnya Kita ikut FOMO Dan FOMO nya itu Tapi hal yang lebih baik Yang akhirnya Kita tergerak untuk Ikut program kayak gitu juga Dan ketika ikut program kayak gitu kan Dipanger juga ya Pak Jadi bikin teman Baik Baik Terima kasih untuk Perbicaraan Kita akan Lanjutkan di Sesi Berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih